Terima kasih atas sambutan hangatnya di penida ofisial. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Pada selasa 16 April 2024, Mahkamah Konstitusi akan memulai rapat permusyawaratan hakim dalam kurung RPH secara resmi dalam kasus perselisihan hasil pemilihan umum atau sengketa Pilpres 2024. Ini merupakan batas waktu terakhir bagi pihak-pihak terkait untuk menyampaikan kesimpulan mereka dalam kasus tersebut. Putusan resmi akan diumumkan oleh Mahkamah Konstitusi pada Senin 22 April 2024. Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Timnas Amin, yang dipimpin oleh Ari Yusuf Amir, menyatakan optimisme terkait diterimanya gugatan yang mereka ajukan terkait sengketa hasil pemilihan Presiden Pilpres 2024 oleh Mahkamah Konstitusi MK. Mereka percaya bahwa hakim-hakim MK telah menyelidiki secara mendalam substansi materi dalam persidangan. Ari melihat bahwa hakim-hakim tersebut berkomitmen untuk membahas tidak hanya aspek teknis hasil pemilihan, tetapi juga proses dan substansi masalah yang diajukan. Menurutnya, pembahasan yang lebih mendalam tentang pelanggaran konstitusi, kecurangan, dan substansi masalah dalam persidangan menjadi alasan optimisme mereka. MK telah menyelesaikan persidangan sengketa hasil pemilihan umum PHPU atau sengketa Pilpres 2024 pada Jumat, 5 April 2024, dan akan mengadakan rapat permusyawaratan hakim RPH formal pada 16 April 2024 sebelum mengumumkan keputusannya pada Senin. 22 April mendatang. Todung Mulia Lubis, Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo Mahfud MD, menyatakan keyakinannya bahwa Mahkamah Konstitusi dalam kurung MK akan menghasilkan keputusan yang cukup progresif terkait sengketa hasil pemilihan Presiden dalam kurung Pilpres 2024. Menurut Todung, mereka memiliki alasan yang sangat kuat untuk menuntut diskualifikasi dan pemungutan suara ulang, dan mereka berharap gugatan mereka akan dikabukan oleh MK. Baginya, pengajuan gugatan ke MK merupakan langkah terakhir dalam memperjuangkan integritas pemilihan yang jujur dan adil. Todung berharap keputusan MK akan seadil mungkin dan ia menekankan bahwa semuanya bergantung pada 8 hakim MK yang akan memeriksa kasus ini. Todung juga menyatakan keyakinannya bahwa para hakim MK menyadari pentingnya permohonan perselisihan hasil pemilihan umum dalam kurung PHPU karena hal ini berkaitan dengan masa depan demokrasi dan bangsa Indonesia. Dia juga menyoroti putusan MK kontroversial yang sebelumnya, terutama mengenai minimal usia calon Presiden dan wakil Presiden, dan menekankan pentingnya menginterpretasi konstitusi secara tepat. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari penidak ofisial.